Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Insya Allah baik-baik ya Perkenalkan, nama saya Umi Salamah Saya dari Universitas Negeri Gorontalo Dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya Saya merupakan salah satu mahasiswi yang mengikuti program Permata Sakti Di Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Tidak Di Gorontalo merupakan provinsi yang memiliki 5 kabupaten dan 1 kota media Di antaranya yaitu Kabupaten Bualemo, Kabupaten Bonebolamo Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato Serta satu kota media yaitu Kota Gorontalo Saya sendiri berasal dari Kabupaten Bualemo Khususnya di Kecamatan Wondosari, Desa Bungodua Nah disini saya akan menjelaskan berbagai kebudayaan Sebelumnya pasti teman-teman bertanya saya sedang berada di mana Jadi pada saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata Yang ada di Kabupaten Bualemo Yaitu di Pantai Ratu yang terletak di Kecamatan Dulupi Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan Kebudayaan dan identitas provinsi Gorontalo kepada teman-teman Jadi hal pertama yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman Yaitu mengenai pakaian adat atau baju adat yang ada di provinsi Gorontalo Seperti yang teman-teman lihat Pada saat ini saya sedang mengenakan baju adat dari provinsi Gorontalo Nah baju adat ini untuk perempuan biasanya disebut Biliu Kemudian untuk laki-laki biasa disebut Makuta Biliu atau baju adat pengantin perempuan Biasanya dipakai pada saat pesta perkawinan Namun pakaian ini dipakai pada saat pengantin wanita dan pengantin pria Sudah duduk di pelaminan Kemudian hal kedua yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman Yaitu mengenai adat dan tradisi yang ada di provinsi Gorontalo Berhubung pada bulan ini Provinsi Gorontalo atau seluruh umat Islam yang ada di Indonesia Sedang memperingati atau menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW Di provinsi Gorontalo sendiri memiliki adat dan tradisi Untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Yaitu di masjid-masjid para pemuka adat mengadakan dikili Dikili biasanya dibaca satu malam suntuk oleh pemuka-pemuka agama Dikili ini ditunjukkan atau berisi tentang pujian-pujian Salawat-salawat untuk Nabi Muhammad SAW Kemudian pada esok harinya Ada pembagian kue-kue Atau biasa disebut dengan tolangga Nah tolangga ini merupakan alat atau salah satu sarana Yang berbentuk perahu Kemudian berisi kue-kue khas daerah Gorontalo Setelah tolangga atau kue-kue khas Gorontalo dibawa ke masjid Kemudian setelah itu masyarakat Gorontalo akan berdoa secara bersamaan Dan setelah itu kue-kue khas Gorontalo yang ada pada tolangga dibagikan secara keseluruhan Berikut saya akan memberikan salah satu contoh adat atau tradisi Dalam menyambut maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW Di provinsi Gorontalo Kemudian hal ketiga yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman Yaitu tentang kerajinan tangan yang ada di daerah Gorontalo Karawo merupakan hasil kerajinan tangan Yang dibuat dengan cara disulam Yakni benang-benang disulam menggunakan jarum oleh masyarakat Gorontalo Untuk orang-orang di luar Gorontalo biasa dikenal dengan kain karawang Nah hasil sulaman atau karawang ini biasa dipakai untuk pembuatan baju Atau biasa disebut dengan baju karawang atau baju kerawang Demikianlah penjelasan saya mengenai beberapa kebudayaan dan tradisi yang ada di provinsi Gorontalo Saya harap bisa bertemu dengan teman-teman yang mengikuti program permata sakti di provinsi Gorontalo Sampai jumpa di Gorontalo Kuatia Motoli Ango Indonesia Saya cinta Indonesia I love Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya